Terima kasih telah menonton Kita mengedepankan kemauan kita Lalu kita mengabekan apa yang Islam gariskan Padahal seberapa jauh sih kita mengetahui pada inti pemasalahan yang sebenarnya Yang menurunkan Islam yang lebih tahu tentang Tentang apa namanya Yang ada Konsep yang ada di tengah masyarakat Islam Bahwa wanita, harkat, dan derajatnya harus diangkat Pada pertemuan yang lalu saya pernah menyinggung Sempat menyinggung tentang hadis yang menyebutkan bahwasannya Allah lebih memiliki Lebih menyayangi perempuan dibandingkan orang laki-laki Jadi riwayatnya semacam itu Ini menunjukkan bahwa perempuan harus diangkat derajatnya Bukan dipindas Hadis Nabi yang terkenal Bahwasannya perempuan itu adalah Ini merupakan suatu hal yang seringkali disebutkan dalam forum-forum yang diangkat oleh para ulama Bahwa perempuan itu adalah ibaratnya bunga Dia bukan pekerja keras Dia bukan buddha, bukan memantu Dia harus disayang, harus dimuliakan Kalau kita melihat konsep-konsep yang ada dalam Islam Menarik sekali tentang perempuan Bahkan saya dengan cukup berani untuk mengatakan bahwasannya Kalau kita mau mencari agama atau ajaran yang membela perempuan Dalam tanda kutip kita katakan agama yang sangat pro kepada feminis Feminis dalam arti membela ha-ha perempuan Maka itu adalah Islam Apa yang ada dalam Islam Tentang masalah perempuan adalah meninggikan derajat kaum perempuan Kaum perempuan tidak dibiarkan untuk menjadi ajang Untuk menjadi bahan olok-olok Tidak diizinkan untuk menjadi korban pelecehan Tidak diizinkan, jadi korban penindasan Masalah adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan Yang menyalahartikan Yang kemudian melakukan pelecehan-pelecehan Atas nama agama Itu karena oknumnya, bukan karena ajaran agamanya Ajaran agamanya adalah ajaran yang jelas Ajaran yang benar Kita disuguhi oleh teori-teori yang benar Kalau dipraktekan itu akan terjadi apa yang Allah sebutkan Baldatun tayyibatun Warabbun wafur Terima kasih telah menonton!